Kami akan membacakan CV beliau, Bapak Dr. Khairul Anam, SSI MSI FMED, lahir di Kudus 4 Januari 1979. Beliau dari alumni Fisika Universitas Penegoro tahun 2001, kemudian menyelesaikan masternya di UI tahun 2010. Kemudian doktoralnya diambil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2018. Pada tahun 2016, beliau melakukan pelitian tentang dosis radiosistis scan di Kyushu University Jepang. Semenjak tahun 2006, beliau mengajar dan meliti di Universitas Penegoro dengan penelitian pengolahan citra medis atau medical image processing dan dosimetri pada bidang radiologi diagnostik dan radioterapi. Bapak Khairul Anam memublikasikan ini hingga 190 paper dari hasil penelitiannya di proceeding dan jurnal, baik nasional maupun internasional. 88 diantaranya terindeks kopus. Beliau reviewer di berbagai jurnal internasional, antara lain Medical Physics, Physics and Medicine and Biology, Journal of Applied Clinical Medical Physics, Australian Physical and Engineering Science and Medicine, Journal of Digital Imaging, Journal of Digital Imaging, Biomedical Physics and Engineering Express, Radiological Physics and Technology, Journal of X-ray Science and Technology, dan beliau juga editor in chief jurnal berkala fisika dan anggota editorial board pada Journal of Medical Physics and Biophysics and Journal of Physics and Application. Salah satu paper beliau mendapatkan Best Medical Imaging Physics in Articles pada tahun 2016. Beliau juga mendapatkan Outstanding Reviewer pada jurnal Physics and Medicine Biology pada tahun 2018. Pada tahun 2019, beliau juga mendapatkan The Sifom Young Leader Award dari Asosiasi Fisika Medis Asia Tenggara Sifom. Pada tahun 2022, beliau menempati peringkat ketiga Best Autor Versi Sinta kategori Ex-Sakta di Universitas Diponegoro. Beliau saat ini mengembangkan dua software yaitu Indocity, software untuk mengukur dosis radiasi pesawat Siti pasien secara otomatis dan yang hari ini di launching adalah software Indocity. Bapak-Ibu semua bisa mendownload di www.indocity.com dan Bapak-Ibu bisa berkorespondensi di anam.fisika.fsm.undip.ac.id. Kami persilahkan Bapak Dr. Khairul Anam waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya yang tetap hadir di ruangan ini termasuk yang di Zoom. Yang kami hormati ada Prof. Fahyu, Pak Israt, semuanya ada Prof. Heri, ada Bapak-Ibu dari perwakilan rumah sakit ataupun dari Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Di Zoom ada Prof. Jarwani, ada Pak Freddy, ada Prof. Rin, ada Prof. Puji-Puji, ada Bu Dr. Nordiana dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Indocity. Tapi karena ini sudah siang ya, mungkin hanya sekitar maksimal 5 menit saja. Jadi kalau kita mau workshop tentang Indocity, ini kita butuh kira-kira 4 SKS. Jadi kemarin Departemen Fisika ngadain kuliah summer course untuk menjelaskan Indocity itu kira-kira sekitar 4 SKS. Jadi 17 pertemuan seharinya 4 jam. Kemarin diikuti oleh sekitar 10 negara Alhamdulillah. Intinya adalah bahwa Indocity ini adalah software untuk melakukan pengukuran kualitas citra secara otomatis. Ininya seperti itu ya. Kalau yang sebelumnya, yang Indocity itu software untuk mengukur dosis pasien secara otomatis. Jadi nyungguan sewo, kalau yang dari Pak Peten itu masih dosis keluaran alat dalam parameter CTDI. Jadi kalau pakai Indocity, bahkan kita bisa mengukur dosis setiap pasien. Jadi kalau jangan ditanya oleh pasien, dok saya dapat dosis berapa? Nah itu bisa diukur pakai Indocity. Nah kalau untuk Indocity ini adalah untuk pengukuran image quality. Ini sebetulnya penting untuk banyak hal. Yang pertama penting untuk quality control. Sehingga alat CTDI yang di rumah sakit kita, itu bisa dikontrol dengan mudah, efektif, dan objektif. Nah kalau yang melakukan manusia, kadang-kadang mungkin tidak lolos, tapi bilangnya lolos gitu. Tapi dengan Indocity ini, itu bisa objektif. Dan cepat, kalau mungkin manual bisa butuh waktu 2-3 jam. Dengan Indocity ini selesai dalam 5 menit. Jauh lebih cepat. Dan seluruh phantom yang ada di pasar, termasuk phantom bawaan dari alat, itu juga bisa diukur pakai Indocity ini. Bukan hanya itu, Indocity ini juga bisa dipakai untuk mengukur kualitas citra dari pasien. Bukan pada phantom, tapi pasien. Jadi ini terutama penting kalau jenengan misalnya ingin melakukan optimasi. Jadi misalnya dokter dan visi awan medis rumah sakit ingin, jangan-jangan alat yang kita pakai atau praktek yang selamanya kita pakai, dosis terlalu tinggi misalnya. Nah berarti kita harus menguji yang pertama dosisnya, yang kedua kualitas citranya langsung di pasien. Nah selama ini itu mungkin menggunakan bacaan dari dokter secara personal. Nah dengan Indocity ini, kita bahkan bisa mengukur kualitas citra langsung di pasien. Misalnya kita ingin mengukur noisenya, kita ingin mengukur low contrast detectability, itu adalah besaran yang paling rumit untuk diukur. Yaitu low contrast detectability. Nah ini dengan Indocity bisa dilakukan untuk itu. Nah mungkin untuk detailnya, mungkin saya butuh waktu agak lama, tapi karena ini hanya kenalan, yang penting kenal dulu. Nanti kalau detailnya mungkin kita dilain kesempatan. Nah Indocity nanti bisa di download di website ini. Ini websitenya ini. Jadi websitenya namanya indosect.com Indocity.com Nah disini bisa untuk mendownload Indocity, sekaligus untuk mendownload Indocity. Nah kalau kita mendownload Indocity, itu di download aja, kira-kira ukuran filenya 300MB. Nah di dalamnya nanti sudah ada lisensi, tapi trial. Nah kalau untuk lisensi yang selanjutnya nanti silahkan kontak saya gitu ya. Nah sementara trial dulu. Oke, nah ini nanti di download aja. Setelah di download nanti di install aja, cukup diikuti oke 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 nanti akan terinstall. Nah begitu terinstall, nanti akan jadi seperti ini. Nah nanti sebelum bisa kita gunakan, perlu kita aktifasi. Cara mengaktifasi pakai file di atas itu, itu ada reaktivation disitu. Nah ini tadi kan waktu kita download, file untuk ID sama key ada disini. Tinggal di copy, di paste disini. Kalau kita klik oke, maka software ini sudah teraktivasi, sudah bisa kita gunakan. Ini contoh yang sudah teraktivasi. Nah secara umum, tombol-tombolnya ada banyak disini. Kalau dijelasin, mungkin waktu paling gak dua minggu. Tapi secara umum, tombol yang kanan, yang sebelah kanan, yang ke bawah itu, itu adalah tombol yang dipakai untuk mengukur kualitas citra. Ada 10 parameter disitu. Untuk mengukur city number, untuk mengukur noise, untuk mengukur resolusi spasial, untuk mengukur low contrast detectability, untuk mengukur slice thickness, untuk mengukur distance between slice, untuk mengukur gain rate tilt, untuk mengukur distance, dan lain sebagainya itu yang sebelah kanan itu. Nah kalau yang atas, yang tombol-tombolnya di atas, itu sama dengan software-software DICOM Viewer. Jadi kalau jadikan pakai DICOM Viewer, seluruh fiturnya ada di atas itu. Itu yang umum. Nah kalau yang untuk DICOM Viewer, ini gak perlu lisensi. Tapi kalau yang untuk quality control, itu yang butuh lisensi. Nah disini ada banyak fitur yang mungkin agak baru ya. Mungkin baru, mungkin agak baru ya. Misalnya untuk mengukur, jadikan ingin dapat, kalau selama ini kan kita kan pakai window wing ya, untuk melihat citra itu. Dan window-nya menjadi ubah-ubah. Nah pakai Indochist City ini, berbagai macam window itu bisa digabung. Jadi satu window gitu. Jadi kita misalnya window tulang, window soft tissue, window lung, itu bisa kita gabung. Baik dalam bentuk warna atau dalam bentuk hitam putih. Termasuk di dalam software ini, juga bisa kalau misalnya kita ingin reformating. Jadi kita punya citra aksial. Nah kita ingin melihat citra sagitalnya, atau koronal, atau miring. Bahkan potongan tak beraturan. Itu bisa di sini, bisa dilakukan pakai ini. Termasuk kalau yang mau riset, phantom-phantom juga bisa kita generate pakai komputasi. Jadi saya kalau riset kadang-kadang gak ke rumah sakit. Jadi citranya saya generate sendiri pakai komputer. Hasilnya saya analisis sendiri juga pakai komputer. Nah secara umum, untuk quality control kita butuh phantom. Termasuk phantom bawaan. Mungkin di rumah sakit, mungkin ada yang tidak punya phantom yang dibeli. Kalau phantom yang dibeli biasanya itu kan ACR, kemudian AABM atau CATVAN. Nah kalau kita punya pesawat city, misalnya kita punya GE, punya Siemens, punya Toshiba, punya yang lain. Itu kan punya ada bawaan phantom itu. Nah phantom itu juga bisa dibaca pakai Indo-Q-City. Nah saya hanya akan tunjukkan contohnya saja ya. Mungkin kita buka yang phantom ACR. Ya di sini juga ada sampelnya ya, ada sampel. Jadi kalau hanya untuk latihan, kita gak perlu scan di rumah sakit. Tapi kalau kita ingin betul-betul riset atau melakukan quality control, ya kita scan dulu. Ya ini contoh citra yang kita dapat dari phantom ACR. Paling tidak phantom ACR itu ada 4 bagian yang kita pakai untuk melakukan pengukuran image quality. Misalnya yang ini saja, yang ini dulu. Yang ini, ini sebetulnya bisa mengukur banyak hal. Bisa untuk mengukur slice thickness. Bisa untuk mengukur city number linearity. Bisa untuk mengukur juga ketepatan indikator laser. Nah sekarang kita akan coba latihan untuk mengukur slice thickness. Nah berarti kita tinggal klik tombol slice thickness yang sebelah kanan. Nah ini ada 2 bagian yang sebelah tengah sama sebelah kanan. Yang kiri itu untuk pengaturan parameter, yang kanan itu hasil. Ada pengukuran manual, juga ada otomatis. Nah kalau mau otomatis tinggal di klik aja calculate di situ. Nah tinggal klik calculate, kita langsung dapat nilai slice thickness. Semuanya dikerjakan oleh software. Langsung dapat hasil. Hasilnya juga bisa langsung kita simpan dalam database. Sehingga rumah sakit kita kalau misalnya operasional selama 5 tahun, nanti trendnya selama 5 tahun bisa kita ikuti. Jadi kualitas citranya ini sudah mulai turun atau enggak bisa kita amati. Karena ini langsung kita simpan dalam database. Contoh yang lain juga bisa hasilnya bisa kita bandingkan dengan standar. Misalnya kalau di Indonesia standarnya babeten. Nanti langsung lolos atau tidak bisa kita cek di situ. Contohnya di situ warnanya hijau berarti sudah lolos. Menurut standar babeten. Atau kalau yang mau pakai standar AAPM ya bisa juga. Ada pilihannya juga. Atau mau kita buat standar sendiri. Karena begitu alat datang, kita mengukur, kita dapat baseline. Nah baseline itu juga bisa kita masukkan. Kita input sebagai standar. Jadi ada parameter untuk masukkan itu. Yang kedua, kita akan coba mengukur citranya linearity. Jadi citranya linearity itu adalah hubungan antara densitas objek dengan citranya. Jadi intinya itu kalau densitas semakin naik, citranya juga akan naik. Dan naiknya itu harus linear. Nah maka untuk mengukur itu kita punya bagian yang seperti ini. Ada empat ojep itu yang warnanya hitam sama yang abu-abu sama yang putih itu. Nah itu kalau kita mengukur manual, kita harus membuat ROI dulu satu-satu. Kemudian setelah itu kita harus buka Excel. Setelah itu kita buat sumbu X, sumbu Y. Kita perlu buka buku manual objek ini tuh densitasnya berapa. Densitasnya berapa kita masukin langsung setelah itu. Baru kita buat garis linear. Mungkin butuh waktu lebih dari 10 menit. Tapi dengan Indoki City, untuk mengukur citranya linearity, kita cukup klik satu tombol aja. Coba diklik satu, satu, dua. Nah kita langsung dapat citranya linearity. Dan kita langsung dapat mensegmentasi dengan tepat objek itu. Jadi meskipun objek itu diputar-putar misalnya, itu juga gak ada masalah. Jadi Indoki City akan mencari objek itu dengan tepat dan dengan cepat. Sehingga hanya dengan sekian detik kita sudah bisa menyelesaikan itu. Berikutnya, masih dalam phantom ini, kita mungkin akan mengukur ketepatan indikator laser. Yaitu lewat titik-titik, empat titik di sebelah atas, bawah, kanan, kiri itu. Kita buat garis, kemudian kita buat tengah-tengahnya, kita ukur. Mungkin untuk ketelitian, itu butuh waktu lebih 20 menit mungkin ya. Untuk memastikan cukup rumit untuk hal ini. Nah, dengan Indoki City, kita cukup sekali klik aja. Nah, kita juga langsung dapat delay itu. Apakah dia itu sudah, ketepatannya itu sudah tepat atau tidak. Jadi, intinya seperti itu ya. Jadi, ini hanya demo saja, bahwa Indoki City bisa dipakai untuk mengukur banyak parameter kualitas citra secara otomatis. Nah, ini kalau kita gabung dengan Indoki City, ini juga bisa bermanfaat untuk melakukan yang namanya optimasi di situ. Mungkin hanya itu aja sebagai pengantar ya, karena ini juga sudah siang. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk lebih detail bisa kita sambung di luar. Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anam. Sebagai inventor yang cukup spektakle, bahkan spektakle. Pada siang hari ini sudah ditampilkan demo sedikit. Adakah zoom pertanyaan? Di dalamnya zoom ada yang bertanya? Oke, tidak ada yang dikira. Kita mau ditanyakan dari rumah sakit maupun dingkes. Harganya berapa? Besok seneng naik, ya kan? Atau, tadi tri-trial sampai berapa bulan sama Pak Anam. Karena Pak Anam tidak pernah memikirkan biaya, tidak pernah memikirkan uang, sehingga jangan khawatir, Bapak Ibu. Jadi, rumah sakit dingkes yang ingin konsultasi, mengundang Pak Anam untuk melatih para radiografer, fisikawan, mediknya untuk mencoba, silakan. Nanti langsung bertanjama Pak Anam. Pertanyaan dari sini. Apakah Bapak tertarik juga untuk mengembangkan ke arah MRI? Itu satu. Yang kedua, apakah juga Bapak ada pemikiran untuk mengembangkan? Seandainya misalnya nih, kalau yang indogesity kan hanya di pentem. Kalau ke klinis yang sebenarnya, misalnya Bapak ambil foto paru-paru. Misalnya ada lesi. Bisa enggak ya Bapak nanti, ilmunya kan canggih nih. Oh ini keganasan. Oh ini tidak. Ke arah sana enggak Pak? Karena ini nanti akan berbenturan nih. Radiolog ini lebih menyingkat pekerjaan. Bukan menghilangkan, menyingkat pekerjaan. Klik-klik-klik, resumenya sudah muncul. Nah, apakah nanti juga akan ke sana? Karena CT scan contohnya di rumah sakit kami, sehari itu 65 Pak. Diklayani dengan tiga alat. Saya lihat residen itu, yang ambil PPDS itu pulang jam tujuh paling gasi itu Pak. Nah, MRI juga sama. Nah, mungkin apakah akan mengarah ke sana lima tahun ke depan pengembangannya, itu akan kami sambut dengan baik itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Moga Pak Anam kami bersilakan. Langsung aja ya, biar agak cepat. Yang pertama, apakah tertarik juga ke MRI? Sebetulnya sangat tertarik. Misalnya nih ke depan kita akan juga kembangkan ke MRI yang otomatik. Sebetulnya dengan Induki Siti ini, coba Pak Tunjukin nih, itu juga bisa dipakai juga untuk MRI. Cuma memang penempatan ROI-nya itu harus manual. Contoh misalnya, kita misalnya mau ngukur MTF, Modulation, Transfer Function, atau Resolution Spesial. Kalau di Siti, karena basisnya pakai Honsfield Unit, itu ada full otomatik. Kita cukup-cukup menekan satu tombol, langsung keluar semuanya perhitungannya. Yang itu kalau kita lakukan, mungkin berat-berat sehari itu ya. Nah, kalau untuk MRI, karena dia tidak pakai basis unit, maka untuk pengukuran, itu ROI-nya harus kita tempatkan manual. Jadi kita klik, misalnya kita mau ngukur MTF nih misalnya. Ini cerita MRI ini. Ini MRI. Kita mau ngukur resolusi spasial. Pakai edge, mas. Kita mau ngukur ketajaman pinggirnya. Sehingga kita dapat nilai resolusi spasial. Nah, pertama kali kita klik ROI-nya. Nah, kemudian ROI-nya itu perlu kita taruh manual. Karena citra MRI itu nilai pikselnya itu tidak standar sebagaimana Siti. Padahal kalau otomatis kita sudah basisnya itu nilai HU. Nah, kita taruh di pinggir seperti itu. Nah, kalau sudah taruh biksel seperti itu, tinggal klik calculate saja. Nah, kita juga langsung dapat nilai MTF sebetulnya. Jadi kita bisa ngukur banyak parameter di MRI pakai Indocity. Tapi ROI-nya harus kita taruh sendiri. Jadi tidak manual, tapi taruh sendiri. Tapi nanti mulai dari cropping citra, melakukan, apa namanya, diferensiasi edge, kemudian melakukan transformasi flurier, itu semuanya dikerjakan oleh Indocity ini. Kita langsung dapat nilai MTF juga. Tapi ROI-nya ditaruh dengan cara manual. Kayaknya begitu, Bu. Nah, kemudian, apakah tertarik juga untuk mengembangkan CAD yang tadi disempat disegung oleh Prof Widowati? Kita sangat tertarik juga sebetulnya. Tapi itu kerjaan besar sebetulnya ya. Sebetulnya, ke depan kita juga akan coba kembangkan untuk misalnya membuat CAD, misalnya untuk deteksi paru, adanya nodul di paru, atau adanya tumor di paru, di otak, dan sebagainya. Tapi itu mungkin butuh waktu cukup lama, dan ini butuh riset yang bisa dikatakan cukup komprehensif itu. Ini bukan untuk menyaingi dokter, tidak, tapi justru untuk membantu para dokter untuk menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat, dengan lebih akurat. Dan ada second opinion dari dokter, kalau misalnya dokter itu ragu, oh ini sebetulnya diagnosi saya ini akurat atau tidak, ini jadi second opinion. Barangkali itu, terima kasih atas pertanyaannya dan masukannya. Oke, terima kasih Pak Anam, cukup jelas, tambah menarik semakin siang, namun ini adalah sesi, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah. Ya Pak Anam, terima kasih Pak Anam akan jadi narasumber di Kementerian Kesehatan Malaysia bulan Agustus, karena Induki City-nya ini. Jadi undangan sudah disiapkan semua, tinggal belum berangkat. Di Malaysia saja diterima, apalagi di Indonesia. Jadi kalau kita sering lihat iklan, kami bangga produk-produk Indonesia. Kasih aplaus buat tangan Pak Anam, mungkin itu saja. Pengantar singkat dari Pak Anam, kami dari Panitia, saya sebagai moderator, mohon maaf, tidak ada kekurangan dari arah manapun. Terima kasih Pak Anam, sukses selalu, sukses yang ada di Zoom juga, sudah hadir sampai siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.